Intro Maafin aku ya Kita baru sebentar ketemu Tapi sekarang aku harus panggil Kenebihan ke lagi masak dan mau makan bertiga sama Karissa Jujur Aku ngerasa memang belakangan ini kurang perhatian sama Karissa Gak apa-apa kan Iya Gak apa-apa mas Dimas Ya udah kalo gitu mas Dimas pulang Gih Kasian kalo sampe Karissa harus nyari-nyariin mas Padahal aku masih kangen sama kamu mas Kangen ngobrol sama kamu Dengan bercandaan sama kamu Tapi mau gimana lagi Memang aku yang salah Aku yang hadir diantara kamu Mbak Bianca sama Karissa Wah 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 Makanannya kok banyak banget ini Kesukaan aku semua lagi Iya dong mas Kan aku udah bilang Aku lagi mau masak makanan spesial buat kamu Jadi kamu nanti tinggal pilih aja Makasih ya sayang Oh iya Aku juga ada kejutan sederhana buat kamu Mas Mas Ini bukan masalah banyak sih mas Tapi aku seneng banget Ternyata kamu masih berhati ini sama aku Ayo kita makan nih mas Ya udah ayo kita makan Kasian Karissa nih kamu pasti udah lapar ya Kelihatan dari muka kamu tuh Papa Karissa udah ganti banyu barbie Kaisa Nih Wah Kamu minta sekali sih Tapi sekarang barbinya simpen dulu Kamu harus makan dulu ya Iya nih pak Kaisa juga udah lapar nih pak Kamu makan apa Kamu ayak nih aku ambilin ya Kamu apa ini buat Karissa dulu Karissa kamu mau makan sendiri apa papa suapin Mau makan sendiri aja pak Aduh minta banget sih anak mama Udah gak mau disuapin loh mas Assalamualaikum Waalaikumsalam Kamu mau terima tamu ya Enggak Siapa ya Udah udah biar mama aja Santai santai Mama kali Kamu mau aku ambilin puding Boleh Waalaikumsalam Selamat sore ibu Iya sore Bisa bertemu dengan pak Dimas Menurut pak RT Kepala keluarga rumah ini Pak Dimas kan ya Iya Betul Selamat masuk pak Iya baik ibu Terima kasih Dimas Itu Di depan ada yang mau ketemu sama kamu Siapa mama? Ya mama juga gak tau Tapi keliatannya sih kayak Warga sini ya Entah deh Mau minta Uang sumbangan Atau mau minta Uang kebersihan Atau keamanan gitu Ditemuin aja deh Ya Coba aku liat Sayang makan pudingin dulu ya Ini bukti Ini bukti Bahwa Telah terjadi Perbuatan yang Kurang terpuji di rumah ini Pada saat rumah ini lagi sepi Ada salah seorang teman saya Melihat dan memotretnya Ini istri bapak kan Mereka ini kan Bukan muhrim Jadi Tidak pantas berdoa Di kamar Nanti bisa jadi maksiat Jadi Kami minta bapak Sebagai kepala rumah tangga Untuk memperingatkan istri bapak Ini masih untung Warga sekitar Baik baik Dan tidak emosian Makanya Kami peringatkan dulu Secara pribadi Tidak langsung menggerebek Tapi Kalau melanggar lagi Bisa-bisa Warga marah Dan digerebek pak Terima kasih pak Sebelumnya Saya bener-bener minta maaf Saya pastikan hal ini Tidak akan terjadi lagi Kalau boleh Foto itu kirim ke nomor saya ya pak Baik Baik Nanti saya akan kiriman ke Nomor handphone bapak ya Saya ucapkan terima kasih Atas pengertian pak Dimas Kalau gitu Saya pamit dulu Hadi Terima kasih pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Tidak 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 Aku gak nyangka Kalau Kalau Aisyah bisa berkuat seperti itu Mentang-mentang Dia tahu Rumah lagi sepi Gak ada orang Karena kita semua Lagi pergi Terus Dia Manfaatin Kesempatan Masuk Ngelinap Ke kamarnya Setia Terus Kurien Setia Wah Kacau Gak bener banget Gak bener Untung aja Ada warga yang ngeliat Jadi tadi rumah kosong Ya kosong Kita semua pergi Iya mas Tadi kita kan pergi Abis dari playground Kita ke rumah mama Jadi di rumah cuma ada Setia Pantes aja Tadi itu ya mama sempat ngeliat Di kamarnya Setia Ada bubur Ada sob Ada obat-obatan Nah Berarti Yang bawa itu semua Si Aisyah dong Tapi buat apa ya coba Berlebihan banget Orang jelas-jelas Setia itu Sakitnya Sakit biasa Cuman fluk bersin-bersin doang Apa karena Si Aisyah itu Coba-coba Menarik perhatian Setia Lakukan ini itu Ini itu Biar setianya seneng Mas Aku sih gak mau berpikiran buruk ya Tentang Aisyah Tapi masalahnya Warga udah sampe pada tau kayak gini Aku takut kalo nanti warga marah Malah Nama kamu yang jelek Kayaknya kamu memang harus ngomong deh sama Aisyah Aku memang harus bicara sama Aisyah Ini masalah kehormatan keluarga soalnya Ayo Bianca Kita cepet liat Ini pertunjukan besar Ayo, ayo Aisyah Mas Dimas Aisyah Apa yang kamu lakukan tadi? Aku udah bilang sama kamu Jaga jarak sama Setia Tapi kamu malah merawat dia segala Kalo memang dia sakit Memangnya harus kamu yang rawat Mas Dimas Gak gitu mas Tadi emang Mas Setia sakit Tapi aku mulai dia sampe pingsan Makanya aku terpaksa ngerawat dia Terpaksa? Terpaksa kamu bilang? Aku liat kayaknya kamu seneng mau rawat Setia Mas Dimas Astagfirullahaladzim Mas kan nuduh aku kayak gitu sih mas Aku belum lagi cuman ngerawat Mas Setia aja mas Jangan emosi kayak gini Ini kamu liat Aku gak ngeliat wajah terpaksa Yang kamu bilang tadi Mas Mas dapet foto ini dari mana mas? Ini siapa yang foto? Ada warga yang gak sengaja lewat rumah kita Melihat perbuatan kalian Terus mereka foto Dan barusan aku ditegur Karena Kamu berbuat seperti ini Terhadap orang yang bukan murim kamu Aisyah Eh tapi aku belikan gak ngapa-ngapai sama Mas Setia Aku gak bongong sama Mas Tapi tetep aja warga udah fotoin begini Ini akan jadi pembicaraan orang Mas tapi sumpah Mas Aku belikan gak ngapa-ngapain Mas Aku belikan gak ngapa-ngapain sama Mas Setia Aku bisa aja percaya sama kamu Aisyah Tapi apa warga akan percaya? Pasal kamu tau ya Mereka udah hancem aku Kalau terjadi hal seperti ini lagi Mereka gak akan foto-foto lagi Aisyah Mereka akan gerbek kamu siapa yang malu? Aku Tau rasa ya Hmm Iya Ma Akhirnya dia bisa ngerasain apa yang aku rasain Mereka Mereka Kita harus selanjutkan rencana kita Ya Tengah sub indo by broth3rmax